Politik etis yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam prakteknya digunakan untuk kepentingan Ayo, gimana nih? Nah, politik etis itu bahasa kerennya apa cuy? Nah, disebutnya politik balas budi Balas budi kenapa? Ya, balas budi Balas budinya Belanda karena tanah Indonesia atau tanah Hindia Belanda Berhasil membuat kayak negeri induknya, yaitu Belanda ya Karena apa? Karena tanah paksa Nah, politik balas budi ini punya tiga program Programnya itu ada apa aja? Ada edukasi Ada irigasi Ada imigrasi Nah, ini semua mengalami penyimpangan Nah, awalnya kan namanya aja keren gitu Karena politik balas budi awalnya tuh bagus banget tujuannya Namun pada kenyataannya ya, begitulah Namanya juga penyajahan Nah, edukasi ini apa sih penyimpangannya? Nah, edukasi ini penyimpangan utamanya Yaitu apa? Yaitu ya pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas Ya kan? Atau kalangan priai Yang mana orang-orang yang terdidik ini Hasil dari program edukasi ini Ya kan? Akan menjadi apa? Akan menjadi tenaga murah Atau biasa disebut bahasa keren itu chip lebor ya Jadi tenaga murah yang terdidik gitu kan ya Nah, jadi kata orang Belanda ya Ngapain gue datengin dari negeri induk Kalau kita bisa didik dan biayanya itu murah Oke? Nah, ini penyimpangannya Dan chip lebor ini, tenaga murah ini Menguntungkan pemerintahan kolonial dan pemerintahan swasta pada waktu itu Oke? Nah, terus Irigasi apa? Irigasi penyimpangannya Penyimpangannya apa? Nah, irigasi itu Tadinya itu pengairan ini khusus untuk rakyat Ya kan? Namun Ternyata dalam prakteknya itu Ya terjadi penyimpangan Malah perkebunan-perkebunan swasta milik orang-orang Eropa Yang diairi oleh irigasi Nah, ini berarti ini Oke Kita jelasin dulu aja Imigasi gimana? Imigasi juga penuh penyimpangan Nah Imigasi ini tadinya ditunjukkan Ya kan? Agar mengurangi kepadatan kependudukan Kepadatan penduduk Pulau Jawa Namun pada prakteknya Ternyata imigasi ini disalahgunakan Disalahgunakan gimana? Jadi orang-orang dari Pulau Jawa Itu nanti dipindahkan di Terutama Pulau Sumatera Dan Kalimantan Sebagai apa? Sebagai tenaga kerja Oke? Tenaga kerja murah Nah, makanya kan Lu bisa lihat kan Orang-orang Jawa di Sumatera itu banyak Terutama di Sumatera Utara Terus di Tampung Ya ini hasil dari imigrasinya Belanda ini Oke? Nah, dilanjutin oleh Pak Harto nantinya Ya udah Tiga kebijakan ini ternyata Menguntungkan pemerintahan kolonial Dan swasta Eropa Ini kurang lengkap nih sebenernya Gak apa-apa deh Sampai yang paling penting Dia udah paling bener Ini ada jawaban ini Ayam ya Oke, sekarang kita ke soal nomor dua Kausus Beli Pecahnya Perang Dunia I Yang berlangsung Ini tipu ya Ini berlangsung Ini bukan dan harusnya pada tahun Pada tahun 1914 Sampai 1918 Adalah apa? Nah, kausus Beli apa sih? Nah, kausus Beli ini Biasa disebut itu apa? Sebab khusus Jadi, sejarah itu ada dua ya Ada sebab umum dan sebab khusus Nah, sebab khusus dari Perang Dunia Pertama itu apa? Oke? Nah, gimana? Inggris, Rusia, Perancis membentuk pakta militer Bersama disebut triple AT&T Ini lebih ke sebab umum ya Bukan ke sebab khususnya Bukan kejadian khususnya Persaingan antara Jerman dan Perancis Ini juga sebab umum Nah, krisis Balkan Ya, ini jatuh sebab umum juga Peristiwa tertembaknya putra makota Austria Nah, ini bener nih Putra makotanya siapa? Franz Verdinand nanti yang ditembak Oke Persaingan antara Jerman dan Inggris Ini juga sama sebab umum Berarti jawabannya dodol ya Oke, next kita ke soal nomor 3 Kitab Negara Kertagama Karangan Pupra Panca Berisi tentang Ayo, berisi tentang apa nih negara kertagama Nah, kalau kita bicara negara kertagama Maka negara kertagama ini Atau kakawin ini Sebenarnya berisi tentang keadaan keraton Keadaan keraton Keraton dalam hal ini merupakan apa? Ya, pusat pemerintahan ya Pusat pemerintahan Pusat pemerintahannya siapa? Pusat pemerintahan Majapahit Oke Nah, pada masa siapa? Pada masa siapa? Pada masa Hayam Wuruk Oke Nah, pada masa Hayam Wuruk Seperti yang kita tahu Majapahit itu mengalami puncak kejayaan Sehingga banyak daerah-daerah Di Nusantara ini menyerahkan apa? Menyerahkan upeti Kepada Majapahit Oke Nah, secara umum gambarannya seperti itu ya Isi kakawin tersebut Yaudah, kita cek aja Pemerintahan Raja-Raja Singosari Bukan Nah, perjalanan Raja Hayam Wuruk Di daerah Jawa Timur Bisa? Perjuangan Raden Wijaya Untuk mendirikan kerajaan Majapahit Nah, ini agak kurang tepat Keruntuhan Majapahit Bukan Berbagai pemberontakan kerajaan Majapahit Bukan Yaudah Ya, yang paling bener ya ini ya Bebek ya Mendekati kebenaran Oke Oke, sekarang kita ke soal nomor 4 Menhir ialah Tugu Batu yang berasal dari zaman Megalitikum Yang dibuat untuk mengenang meninggalnya seorang pemimpin Bener atau enggak nih? Nah, pernyataan sampai Tugu Batu ini bener cuy Dan dia memang pada zaman Megalitikum Atau zaman batu besar Oke, inget Mega itu besar Litikum itu batu ya Tapi dia bukan untuk mengenang meninggalnya seorang pemimpin Tapi lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya itu Pemujaan Terhadap Siapa? Nenek moyang Roh ya Roh nenek moyang maksudnya Roh nenek moyang Oke Dan berarti ini salah nih Nah, bukan seorang pemimpin ya Pernyataan satu salah Sebab Menurut kepercayaannya Roh pemimpin yang sudah meninggal dunia Itu akan tetap tinggal di Tugu Batu Nah, bukan roh pemimpin Gue bilang tadi Roh nenek moyang Untuk melindungi orang-orang yang ditinggal daerah sekitarnya Nah, ini bener Cuman ya tadi pemimpinnya yang salah Oke Ini salah Pernyataan satu salah Pernyataan dua juga salah Salah-salah Berarti jawabannya itu E ya Oke, sekarang kita ke soal nomor lima Sebagai organisasi yang memperjuangkan nasionalisme Indis Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 Oleh siapa? Iya Indis Partij itu salah satu organisasi pergerakan nasional ya Yang pastinya Indis Partij itu artinya itu Partai Hindia Oke Nah, ini bisa dikatakan itu salah satu partai pertama ya Di Nusantara Partai modern lah lebih tepat ya Oke Nah, ini didirikan oleh tiga sangkai Yang pertama itu Suwardi Surya Ningrat Nah, ini bener ya Cipto Mangun Kusomo Iya Nah, dia seorang dokter Nah, ini Dois Dekert juga iya Dia seorang Indo ya Maksudnya itu campuran ya Nah, Ahmad Jaya Ningrat Ahmad Jaya Ningrat bener atau enggak? Nah, Ahmad Jaya Ningrat ini Bukan ya Ahmad Jaya Ningrat ini Dia itu Bupati Serang Coba lo cek lagi ya Singkat gue tuh dia itu Bupati Serang Namun dia ini apa? Dia itu simpati Simpati terhadap apa? Terhadap pergerakan nasional Oke Nah, berarti jawabannya Satu, dua, tiga Jawabannya itu Ayam ya Oke, sekarang kita ke soal nomor enam Jakarta Accord Yang ditandatangani tanggal 11 Agustus 1966 Adalah peristiwa perjanjian perdamaian antara Ayo Perdamaian antara siapa? Ya, perdamaian antara Indonesia dengan Malaysia Nah, kenapa? Ya, karena pada tahun 60-an Tepatnya tahun 1963 ya Koreksi lagi aja kalau salah Nah, Indonesia ini apa? Berkonfrontasi dengan Malaysia Berkonfrontasi dengan Malaysia Nah, yang mana yang dikenal? Nanti konfrontasi tersebut sebagai Dwi Koran nantinya Yang dipopulerkan oleh Soekarno pada waktu itu Oke Disambung apa dipisah? Cek deh Gue gak tau juga ininya Nah, akhirnya Ada perjanjian damai Ya, karena pada waktu itu Presiden Soeharto itu naik Pada peristiwa SuperSemar Nah, itu ada Jakarta Accord Dimana delegasi Indonesia itu ada Ada Malik ya Ada Malik Sedangkan Malaysia itu ada Tun Abdul Razak Tun Abdul Razak Oke Dimana? Tepatnya emang di Jakarta ya Tapi dimana nih? Di Gedung Pancasila Gedung Panca Sila Oke Oke, sekarang kita ke soal nomor 7 Menteri Keuangan RI Pada bulan September 1986 Mengambil tindakan devaluasi rupiah Terhadap nilai mata uang asing Dan mengubah ketergantungan Pada penerimaan migas ke non-migas Hal ini dikarenakan apa? Nah, pada tahun 1986 Bulan September Menteri Keuangan Menteri Keuangannya pada waktu itu adalah Radius Prawiro Aduh Prawiro Nah Dia melakukan devaluasi nih Ya, devaluasi itu bisa dikatakan Bentuk depresiasi rupiah Terhadap mata uang asing Seperti yen ataupun dolar Untuk apa sih? Untuk meningkatkan ekspor Oke, nah Dalam hal ini Kalau rupiah terdepresiasi Atau terdevaluasi Barang dari Indonesia itu murah Dan lebih laku di pasarnya internasional Simpelnya itu seperti itu Atau kalau lo mau lebih jauh tahu Arti devaluasi dan depresiasi Lo bisa cari artikelnya sendiri Oke Nah, tujuannya itu tadi Menggenjot ekspor Ekspor apa? Dalam hal ini Ekspor yang digenjot itu ekspor non-migas Kenapa non-migas yang digenjot? Karena Indonesia sebelum Sebelum adanya kebijakan Depresiasi Eh, devaluasi ini Lebih Ekspornya itu lebih kepada apa? Minyak bumi Nah, seperti yang diketahui ya Sebelum adanya Devaluasi ini Indonesia itu mengalami Fase yang namanya Oil boom Nah, oil boom ini mulai berakhir Dan mulai terasa lesu Makanya dilakukan yang namanya Devaluasi Agar barang-barang Non-migas Indonesia itu Lebih laku dan lebih murah Oke Yaudah, kita cek aja Kondisi ekonomi Indonesia Yang masih belum stabil Nah, ini bisa Kita simpan aja Anjloknya harga minyak bumi Harga minyak bumi dunia Harga minyak dunia aja sebenarnya Ini tadi yang gue jelasin tadi ya Ini bener Kebijakan ekonomi Indonesia Masih bergantung pada Pasir internasional Ya, ini kurang tepat lah Sampai sekarang juga bergantung Pemerintah Indonesia Yang ingin memperkuat Kebijakan balance of payment Agak setengah bener sebenarnya PDB selama blablabla Masih rendah Gak ya Yaudah, ini Anjloknya harga minyak dunia Devaluasi untuk meningkatkan Ekspor Tujuan ekspor Non-migas Oke Oke, sekarang kita ke soal nomor delapan Beberapa faktor Yang sangat berpengaruh Pada awal munculnya Peradaban renesans Eropa Adalah apa? Ayo apa? Nah, renesans itu Bacanya renesans ya Artinya apa? Kelahiran kembali ya Kelahiran kembali apa? Kelahiran kembali Budaya apa? Budaya Romawi dan Yunani Aduh Romawi Dan Yunani Nah Faktor apa sih Yang sangat berpengaruh Ya kan ya Awal munculnya Peradaban renesans Yaudah Kita cek Satu-satu aja Munculnya Peradaban kapitalistik Yang berpusat di kota Apakah ini bener? Ini bener Ya kan ya Jadi ada dua Dua kota besar Yang mengilhami terjadian renesans Yaitu ada Florence Florence itu di Italia ya Serta Venesia ini Venesia Yang mengilhami gerakan renesans Dan Menyebar ke seluruh Eropa Pada waktu itu Walaupun sebenarnya Faktor yang sangat berpengaruh itu Karena interaksi Dengan apa? Dengan orang timur Dalam hal ini Orang Islam Sebenarnya Peradaban timur tengah ya Jadi menyadarkan mereka Kalau mereka ini tertinggal Dan mereka harus mengejar Peradaban orang timur tersebut Oke Cuman ya namanya soal Ya lu cari jawaban yang Paling mendekati kebenaran aja Keinginan untuk Mengembalikan kemegahan bangsa Arya Ini enggak ya Ini Jerman ini Tujuan Jerman pada PD2 Keinginan buat bangsa Arya Pas sebagai bangsa kolonialis dunia Belum ada pikiran sampai sana Sebenarnya Teologis gereja Nah teologis gereja Justru ini yang Ancaman besar ya Jadi antitesisnya gitu kan ya Jadi antitesis dari renesans ini Ya teologi gereja ya Renesans Oke Ancaman bangsa Arab Ini agak kurang tepat Justru mereka ini Ada interaksi sebenarnya ya Oke tetep ya Jawabannya itu Ayam ya Oke sekarang kita Ke soal nomor 9 Jalan diplomasi Yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Untuk memperoleh Kedaulatan Didasarkan pada Prosedur internasional Karena apa Ayo Karena apa Nah ini Kadang perjuangan yang Jarang begitu dibahas ya Perjuangan diplomasi Lebih banyak kan Di buku sejarah kita tuh Lebih menonjolkan Kepada perjuangan bersenjata Padahal perjuangan diplomasi Ini penting Kenapa sih penting Gitu kan ya Karena untuk apa Pengakuan internasional Pengakuan internasional Oke Jadi ya Percuma aja Angkat senjata Kalau dia itu Tidak diakui secara Internasional Atau tidak diakui Oleh berbagai macam Negara-negara Di dunia Oke Yaudah kita bahas Satu-satu aja Indonesia bagian dari Anggota PBB Ini salah Jadi pada waktu itu Kurang lebih 1945 Sampai 1949 Indonesia itu mengalami Masa Revolusi Oke Nah pada masa revolusi Ada perjuangan bersenjata Dan perjuangan diplomasi Nah perjuangan Diplomasi ini Awal mulanya itu Delegasi Indonesia itu Diterbangkan ke dunia Arab Gitu kan Maka oleh sebab itu Pengakuan pertama Salah satu pengakuan pertama Sama kemerdekaan dari dunia Internasional itu Dari negara Mesir Seingat gue itu Oke Nah itu salah satu Bentuk perjuangan Diplomasi ya Dan Indonesia belum Masuk PBB Kapan sih Indonesia Masuk PBB? Nah Indonesia Masuk PBB itu Pada tanggal 28 September Tahun berapa? Tahun 1950 Pasca Perjanjian K MB Penyerahan Kedaulatan Oke Indonesia masih berada Di bawah Kekuasaan Belanda Nah ini setengah benar Emang pada waktu itu Pada masa revolusi Perjanjian-perjanjian ini Sangat merugikan kita Sehingga banyak wilah Indonesia itu Banyak wilah Indonesia Itu dikuasai oleh Belanda Tapi bukan berarti Indonesia dikuasai Secara sepenuhnya Oleh Belanda Oke Indonesia masih ada Buktinya Berunding Dan mendapat pengakuan Internasional kan Dari berbagai negara ya Diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia Selalu gagal Enggak juga Yang gue bilang tadi Contohnya Mesir India itu merupakan Kesuksesan besar Pengakuan Kedaulatan ya Oke Nomor 4 Indonesia mengakui Adanya PBB Sebagai lembaga Internasional menjamin Hak kemeraihkan Setiap negara Nah ini ada Keyakinan gitu kan ya Keyakinan Indonesia Bahwasanya PBB Sebagai penjamin Hak kemeraihkan Setiap negara Oke Berarti jawabannya 4 saja 4 saja Berarti jawabannya itu Apa coy Jawabannya itu Dodol ya Oke Oke Sekarang kita Ke soal nomor 10 Berdasarkan Kesepakatan Tokyo 1995 APEC yang merupakan Forum kerjasama Ekonomi Negara-negara Asia Di Asia Pasifik Menyepakati Apa Nah intinya APEC Secara garis besar Itu apa sih Ya sebenarnya Ya sebenarnya cukup Dua kata sih Sebenarnya Perdagangan Bebas Udah Ini udah Mewakili semuanya Kita bisa Mendefinisikan Eh kita bisa jawab ya Dari Dua kata ini Kita urai Satu-satu aja Pertama Pertama Menciptakan Sistem Perdagangan Bebas Di Asia Pasifik Ini bener Membebaskan Tarif Dan Bea Untuk Barang-barang Primer Ini juga Bener Ini kan Perdagangan Bebas Ya Namanya Perdagangan Bebas Ya Nggak ada Tarif Dan Bea Kalau bisa Oke Membangun Kawasan Ekonomi Inklusif Di Asia Pasifik Ya Ini juga Bener Saling Terhubung Saling Terhubung Atau Bahasa Kerennya Global Supply Chance Nah Ini bener Juga Kebebasan Melakukan Investasi Dan Kebijakan Fiskal Nah Ini juga Bener Kebebasan Melakukan Investasi Dan Kebijakan Fiskal Oke Yaudah Satu Dua Tiga Empat Berarti Jawabannya E ya Nah Ini tadi Kenapa Ada Kaitannya Masalah Perdagangan Bebas Investasi Ini ada Kaitannya Oke Ini Perdagangan Bebas Ini ada Kaitan Dengan Kebebasan Melakukan Investasi Dan Kebijakan Fiskal Sekali Lagi Berarti Jawabannya Itu Tetap E Terima Ya?